Assalamualaikum pemirsa Orion Farm, kita akan lanjut lagi kisah tentang seputar malam Laylatul Qadar. Lebih baik dari seribu bulan, inilah alasan mengapa datangnya malam Laylatul Qadar dirahasiakan. Mengapa Allah SWT merahasiakan datangnya malam Laylatul Qadar? Memasuki 10 hari terakhir bulan Ramadan 1441H, semakin dekat pula dengan datangnya Laylatul Qadar. Meski tak ada satupun yang tahu kapan malam Laylatul Qadar akan mendatangi hamba Allah, tetapi kedatangannya bisa dijemput dengan beberapa amalan dan memperbanyak doa. Berikut adalah alasan mengapa malam Laylatul Qadar dirahasiakan datangnya di bulan Ramadan. Malam Laylatul Qadar adalah malam yang ditunggu-tunggu oleh umat muslim di bulan Ramadan. Di malam Laylatul Qadar tersebut, semua amalan dan ibadah akan dilipatkan pahalanya bahkan melebihi beribadah selama seribu bulan lamanya. Akan tetapi, datangnya malam Laylatul Qadar dirahasiakan oleh Allah SWT, di mana setiap makhluk tidak mengetahui kapan datangnya malam yang mulia tersebut. Namun, dari Aisyahra, Rasulullah SAW bersabda carilah Laylatul Qadar pada malam ganjil di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Hadis Riwayat, Al-Bufhori Meskipun tidak ada yang tahu kapan datangnya malam Laylatul Qadar, banyak yang menyebut bahwa Laylatul Qadar akan datang di 10 malam terakhir di bulan Ramadan, pada malam ganjil. Pada 10 malam terakhir inilah, Allah akan menurukan keistimewaan pada umatnya yang beruntung. Datangnya malam Laylatul Qadar sendiri tidak diketahui oleh siapapun selain Allah SWT. Lantas mengapa Allah merahasiakan datangnya malam Laylatul Qadar yang kemuliaannya lebih baik dari seribu bulan? Dilansir dari berbagai sumber, menurut sebagian pendapat yang diputip Al-Qurtubi, Allah menyamarkan Laylatul Qadar di sepanjang bulan Ramadan, agar umat Muhammad giat beribadah di setiap malam bulan Ramadan dengan mengharapkan Laylatul Qadar. Hal ini sebagaimana Allah menyamarkan salat Al-Wusta di antara waktu salat 5 waktu asma, muas ham di antara sekian asma-asmanya, dan waktu yang paling ampuh dikabulkannya dia di antara 1x24 jam pada hari Jumat. Kendati tidak ada satupun makhluk Allah yang mengetahui kapan datangnya malam Laylatul Qadar. Ada beberapa tanda yang menunjukkan jika malam Laylatul Qadar menghampiri seorang hamba. Dilansir dari berbagai sumber, berikut adalah beberapa tanda malam Laylatul Qadar telah tiba. Bulan terlihat separuh. Dalam sebuah hadit yang diriwayatkan oleh Abu Burairah R.A.I.A. berkata, kami pernah berdiskusi tentang Laylatul Qadar di sisi Rasulullah SAW. Beliau berkata, siapakah dari kalian yang masih ingat tak kala bulan muncul, yang berukuran separuh nampan. Matahari tergit dengan sinar yang tidak menyeruak di pagi hari. Imam Muslim dalam sahihnya meriwayatkan. Diriwayatkan dari Ziri Iyia berkata, aku mendengar Ubay Ibn Ka'ab berkata, tanda-tanda Laylatul Qadar adalah matahari tergit di pagi harinya dengan cahaya putih tanda sinar yang menyeruak. Udara yang tidak terlalu panas dan tidak terlalu dingin. Diriwayatkan dari Ikrimah, dari Ibn Abbas, dari Nabi SAW mengenai Laylatul Qadar, Laylatul Qadar adalah malam yang bebas. Tidak terlalu panas dan tidak terlalu dingin. Matahari memasuki pagi harinya dengan warna merah yang lemah. Matahari pagi berwarna merah lemah. Dalam hadis tersebut, disebutkan juga matahari akan berwarna merah lemah di pagi harinya. Tidak ada mendung, angin, dan hujan. Diriwayatkan dari Watsilah Ibn Aska, dari Rasulullah SAW bahwa beliau berkata, Laylatul Qadar adalah malam yang tenang. Tidak terlalu panas juga terlalu dingin. Pada saat itu tidak ada mendung, hujan, dan angin. Dan ada bintang yang dilemparkan. Termasuk tanda-tandanya, matahari terbit tanpa sinar yang menyeruak. Malam hari yang tenang. Hal ini didasarkan pada hadit dari Watsilah Ibn Al-Aqsa. Jangan lupa like and subscribe channel youtube Orion Farm and Garden Brother. Nantikan informasi terupdate selanjutnya, wassalam. Terima kasih telah menonton!